Halo, kali ini kita akan mengupdate tentang transfer-transfer di menit-menit akhir penutupan jendela transfer dimana ada Barcelona yang melepas 4 pemainnya, sementara Real Madrid seakan-akan dia panik buying dan ada beberapa kejutan juga yang dilakukan kedua klub besar Spanyol ini oke, yang pertama kita akan memulai dari Barcelona Barcelona melepas 4 pemainnya di menit-menit akhir penutupan jendela transfer kali ini ini benar-benar transfer di musim panas ini benar-benar panas ya nah, di Barcelona dia melepas 4 pemainnya di antaranya ada Emerson Royal, ada Raymanac, ada Iles Moriba dan yang paling mengejutkan yaitu Anton Griezmann Griezmann dilepas ke Atletico Madrid dengan status pinjaman selama 2 musim dengan opsi pembelian jadi, Griezmann disingkirkan oleh Barcelona jadi, ini benar-benar mengagetkan karena Barcelona memulangkan kembali Griezmann dan menyisakan Lord Britway jadi, pastinya Barcelona otomatis membutuhkan striker dan striker itu sudah datang teman-teman siapa? ya, orang Belanda jadi, Barcelona sekarang adalah Belanda Connection dimana? dimana? ada Memphis Depay ada De Jong sekarang yang didatangkan sebagai pengganti Griezmann yaitu Luke De Jong dari mana ya? dari Sepila kalau tidak salah teman-teman Sepila kali ya pokoknya ini adalah Belanda Connection ada De Jong ada Memphis ada Luke De Jong wow mudah-mudahan Barcelona tidak melihat kembali musim ini Atletico juara karena itu akan menyakitkan lagi setelah season kemarin dia melihat Atletico Madrid mengangkat piala dengan Luis Suarez semoga musim ini tidak melihat lagi Atletico Madrid mengangkat piala dengan Luis Suarez dan Griezmann oke nah di Real Madrid setelah gagal mendapatkan Mbappe seakan-akan Real Madrid panik buying siapa yang dibeli Real Madrid? ayo kita cari tahu ya Real Madrid resmi memperkenalkan pemain barunya yaitu Eduardo Cama Pingga melalui atau dari klub State Reineers oke dia eh membeli Eduardo Cama Pingga pada usia pada usia usia berapa ya sekarang dia usia 18 tahun setelah begitu banyak rumor yang kita dengar tentang kedatangan Mbappe ke Real Madrid nah seperti yang kita ketahui ini itu rumor-rumor sangat-sangat gimana ya antara Real Madrid dengan PSG katanya tarik ulur soal harga mulai dari 160 170 plus 10 sampai 220 juta tapi PSG menolak mentah-mentah tawaran dari Real Madrid untuk Mbappe nah setelah Real Madrid menyerah mengejar Mbappe di menit-menit akhir ini Real Madrid mengumumkan kedatangan Eduardo Cama Pingga siapa sih namanya yang jelasnya itulah yang didatangkan itu pemain muda dan seakan-akan ini merupakan panik buying atau pembelian panik karena gagal mendapatkan klaim Mbappe tapi menurut saya pemain ini bagus juga sih untuk masa depan Real Madrid tapi kalau untuk sekarang kemungkinannya jadi kayaknya Eduardo Cama Pingga ini apa ya dia kan seorang gelandang otomatis kalau menurut saya dia akan banyak menonton dulu permainan dari Luka Modric dengan Toni Kroos Mbappe makanya ini seakan-akan dilabeli panik buying karena setelah kegagalan mendapatkan klaim Mbappe tapi itulah transfer-transfer yang terjadi di kedua Raksasa Spanyol ini mulai dari Barcelona sudah meminjamkan atau memulangkan Antonio Griezmann ke Atletico dan dia mengambil Luke De Jong De Jong ini adalah seorang Belanda juga pemain Belanda jadi lini depan Barca akan menjadi Belanda connection sementara Real Madrid itu yang tadi dibeli Eduardo sama pingga oke sampai disini dulu stay healthy no baper baper bye bye